Wanginya tuh bener, aduh enak banget, sumpah ini enak banget wanginya Tuh, kayak wanginya sangat high class gak sih guys? Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Jadi, sesuai janji aku di video kali ini, aku akan sharing ke kalian body care rutin aku untuk ngilangin bekas luka Kalau misalnya kalian udah ngikutin Instagram aku dari lama Kalian mesti tau, waktu itu aku pernah sharing di Instagram Kalau kaki aku itu sempet bentol-bentol dan gatel-gatel kayak gini Itu kayak parah banget, gatelnya tuh bener-bener gatel banget, aku juga gak ngerti Aku kira awalnya tuh dari kucingnya kan? Terus pas ternyata aku cek ke dokter, katanya bukan dari kucing itu Katanya sistem kekebalan tubuh aku tuh lagi menurun gitu Jadinya mungkin penyakit-penyakit banyak yang masuk gitu Virus-virus gampang masuk atau bakteri-bakteri, aku gak ngerti ya Tapi itu kan aku ngeceknya cuma ke satu dokter gitu kan Aku tuh kurang yakin juga Biasanya aku tuh kalau misalnya mau mengklaim aku tuh sakit apa Aku tuh harus cek ke beberapa dokter gitu loh Karena kan mungkin dokter beda-beda gitu ya Cuman karena kemarin waktu itu aku mager jadi kayak ya udah deh langsung aja aku tanya ke dokter itu gitu kan Terus gimana cara nyembuhinnya kayak gitu Terus kata dokternya, pertama buat nyembuhinnya dulu ya Nanti bekasnya aku kasih tau cara ngilanginnya Buat nyembuhinnya itu aku dikasih obat sama dokternya sama salep gitu Jadi pertama yang kalian harus lakuin kalau misalnya kalian punya bentol-bentol yang tiba-tiba dateng di kaki kayak gatel-gatel gitu Kalian harus ke dokter dulu biar nanti tuh dokternya tau penanganan apa yang tepat untuk kalian Nah kalau misalnya aku tuh dikasih obat sama salep gitu Obat gatel gitu Terus abis itu aku gak boleh mandi pake sabun yang lain kecuali sabun bayi Nah jadi waktu itu aku pake sabun mandi bayi dulu Kalau misalnya mau mandi Terus ibu aku nyaranin aku setiap aku mandi itu harus pake air hangat yang direbus pake daun sirih gitu Jadi setiap memandi pagi sama sore aku pake daun sirih aku rebus dulu Itu ngebantu juga buat ngeringin Dan kalian tau gak sih Kalau misalnya aku tuh ngeredem kakek aku di daun sirih waktu itu bener-bener perih banget sumpah Kayak perih Gatau deh aku juga gak ngerti kenapa gatel-gatel Aku padahal udah nyalah-nyalahin kucing aku Dan kayak, ini gara-gara kamu nih bubul Gak sekarang aku tau bukan gara-gara kucing kata dokternya Terus kayak, yaudah sampe sekarang tuh aku masih bertanya-tanya sebenernya itu kenapa Cuman yaudahlah ya yang penting sekarang itu kaki aku udah sembuh Nah pas gatel-gatelnya ini udah ilang Udah mulai sembuh kan tinggal bekasnya nih Bekasnya susah banget kan diilangin Jujur aku tuh apa ya Menurut aku paling susah ngilangin bekas luka atau mencerahkan badan Kayak tangan kaki daripada muka Kayak aku tuh lebih gampang ngurus muka dibandingkan badan Entah kenapa Nah pas udah sembuh nih luka-lukanya gatel-gatelnya Bekasnya itu baru deh aku ilangin pake step-step ini Kalian harus ngikutin ya Kalau kalian mau bener-bener ilang dan bener-bener sembuh Karena ini liat kaki aku dari yang tadi ya begini Sekarang udah Udah kembali Mulai mulus lagi Walaupun belum mulus banget sih Masih ada bekasnya dikit Tapi udah mendingan banget Daripada yang awal-awal tuh bener-bener kayak Ya Allah gue liat kaki gue aja sendiri geli tau gak Asyaf Allah Di tangan aku tuh sempet ada luka juga Ini juga udah tinggal bekasnya aja tuh ya Totol-totol kayak gitu Kayak macan tutul tau gak sih badan gue Karena aku gak mungkin praktekin di kaki ya Jadi aku praktekin di tangan aja Cuman ini bisa kalian praktekin juga di kaki dan di badan kalian Pertama yang aku lakuin adalah nge-scrub Itu kalau misalnya udah lukanya udah hilang ya Kalau misalnya masih ada lukanya jangan nge-scrub Tapi kalau misalnya udah tinggal bekasnya Yang kalian lakuin adalah nge-scrub Dan scrub yang aku pake itu selalu dari Scarlet Nih Aku udah pake 3 tube Apa sih namanya Pokoknya 3 beginian Dan ini udah kosong Udah abis Sekarang aku mau pake yang ini Aku mau praktekin yang romansa Ini bener-bener enak banget Jadi tuh dia tuh ada yang pomegranate sama yang romansa Ini sekarang aku mau pake yang romansa ini Suka banget sama body scrubnya Scarlet Karena dia tuh teksturnya lembut Gak kasar Jadi ini aman banget Kalau misalnya Aku ada bekas luka kayak gini tuh Tapi kalau misalnya masih merah-merah Jangan ya Cuman ini aman ngerti gak sih Karena scrubnya itu lembut guys Tuh Teksturnya kayak gini Ada butiran-butiran scrubnya dan gak kasar sama sekali Gak bikin kulit aku tuh jadi merah-merah Aku tuh kalau soal body care itu tuh bener-bener pilih-pilih banget ya Gak semuanya bisa aku pake Karena kalau gak cocok aku bisa merah-merah Bisa gatel Terus bisa kesep dan kering gitu Kalau ini gak kayak biuran enak banget dipake untuk nge-scrub Dan ini ngebantu banget ngilangin bekas luka Dan yang aku suka Dia tuh wangi Wangi banget gitu Wanginya tuh fresh Dan gak Tapi gak yang nyengat Ganggu gitu Bener-bener enak banget wanginya Kayak calming gitu Ini Walaupun udah dibilas Nanti wanginya tuh masih nempel kulit Jadi ntar tangannya tuh tetep wangi guys Aku diemin dulu selama 2-3 menit Biar produknya tuh bener-bener bekerja gitu Di tangan Terus nanti sebelum dibilas tuh di-scrub dulu Aku ngelakuin scrub badan itu seminggu cuma 3 kali 3-4 kalian gitu Gak setiap hari Karena takutnya kalau setiap hari itu malah iritasi Jadi kalau misalnya nge-scrub-nge-scrub kayak gini tuh Jangan setiap hari ya Pendungan ya Semua produknya Scarlet itu mengandung gul tetain sama vitamin E Yang fungsinya itu untuk mencerahkan Melembabkan sama menutrisi kulit Udah 3 menit Tinggal di-scrub-scrub aja kayak gini Pelan-pelan aja Gak usah barbar oke Udah gini aku mau bilas dulu Nanti aku akan kembali lagi Ini aku udah selesai bilas Sumpah lembut banget Parah Terus wangi juga tangan aku Ya ampun Ini lembut banget Woi definisi lembut banget Ini before Eh ini before Ini after Udah keliatan kan lebih cerah Step kedua Aku pake masker badan Itu kan tadi body scrub Sekarang pake body mask Nih aku pake dari All My Skin Dan ini tuh dipakenya sekitar 15 menitan gitu Liat deh udah tinggal segini Karena aku sering pake guys Kita maskerin tangannya Jadi tuh emang Ini tuh fungsinya untuk mencerahkan Karena kan bekas luka itu pasti hitam-hitam kan gitu Nah biar gak hitam-hitam itu Harus diapain Harus dicerahin gitu loh guys Jadi kayak ginilah step-stepnya Oke Tuh Kalo ini tuh dia lebih lembut gitu Karena emang masker Kayak masker buat muka lo pake di tangan gitu Tapi ini bukan buat muka Cuman teksturnya itu kayak Kayak clay mask buat muka Ngerti kan maksudnya Masker badan ini aku pake sekitar seminggu 3-4 kali Sama kayak pemakaian scrubnya Dan aku pakenya itu Bisa pagi bisa malam sih tergantung Kalo misalnya aku lagi gak kemana-mana Aku pakenya pagi Tapi kalo misalnya aku paginya keluar Nanti pas pulang dari luar itu aku baru melakukan rutinitas ini Ritual ini Oke ini aku udah selesai ngebilas Dan step selanjutnya adalah Kita ke shower scrub Dan yang aku pake ini masih dari Scarlett Kalo kalian udah ngikutin aku dari lama Pasti kalian tau banget kalo aku suka banget sama shower scrub Sour... Sour... Dan mereka tuh ada 3 varian kalo gak salah Ada yang pomegrante Ada yang mango sama cucumber Sumpah sampe hafal gue Kalo yang cucumber ini tuh wanginya Wangi timun kayak jus timun Yang enak banget Sumpah Kalo dipake Buat mandi itu enak banget Ini aku pake mandi pagi sama mandi sore Ingat Ini boleh dipake Kalo misalnya udah tinggal bekas-bekasnya aja ya Kalo misalnya masih ada lukanya tuh Pake sabun mandi bayi Oke Dan dia tuh ada butiran-butiran scrubnya Tapi ini sama sekali gak ganggu dan gak sakit gitu loh Ini scrubnya juga bener-bener lembut banget Ini sabun mandi yang enak banget dipake di kulit Jadi kalo misalnya aku abis pake sabun mandi ini tuh Bener-bener kulit aku jadi lembut gitu Oh iya sabun juga aku gak bisa pake sembarangan ya Aku misalnya gak cocok sabun tuh Beneran bisa merah gartel-gartel gitu Tapi ini kayak Aku cocok banget sama Scarlett Makanya aku pakenya tuh udah berbotol-botol Itu wanginya juga enak banget Kayak jus timun Sumpah ada Nih Aku mau bilas dulu di kamar mandi Jadi nanti aku akan kasih liat hasilnya I'm back Ini aku udah selesai bilas Liat Lembut banget kan sama sekali gak kerasa keset-keset gitu Aku bener-bener gak suka sabun mandi yang setelah dipake tuh keset banget Karena itu bikin kulit aku tuh jadi lecet-lecet nanti malah jadi kering gitu Karena aku pernah pake sabun mandi yang hasilnya tuh keset banget di kulit aku Terus jadinya lecet kulit aku saking keringnya Tapi itu gak bener-bener enak banget dipake Lembut banget juga Gak kasar sama sekali Terus hasilnya tuh kayak bikin kulit aku jadi mulus gitu loh Pokoknya ini mampu banget Ini sama ya kandungannya ada glutathione sama vitamin E Fungsinya untuk menutrisi kulit, melembabkan, sama mencerahkan Step selanjutnya adalah toner badan Nah toner badan yang aku pake Ngomongnya gak nyatai banget Yang aku pake adalah Yoni Skincare Formal Badan Ini tuh tadinya viral di TikTok Terus pas aku beli dan aku coba ternyata bagus Dan yang aku pake satu lagi adalah Natural Beauty Spray Emang sih ini tuh agak ribet tapi please banget ikutin step ini Biar bukas luka kalian tuh cepet hilangnya Nah yang ini itu menurut aku Ini bisa banget dikali Kamu saya luka kalian itu udah agak mengering Udah setengah kering kan dia akan ada hitam-hitam gitu Yang bisa dikelopek gitu kan Tapi pinggirannya masih merah-merah tuh biasanya Nah ini bisa dipake Tapi jangan dikelopek ya Kalian spray-spray aja Dan itu nanti dia itu akan ngekelopek sendiri Akan ngekelopek sendiri Pokoknya ini bagus banget Buat nyemunggi muka ini bagus banget Nah kalo yang ini itu tuh buat ngilangin bekas lukanya Biasanya yang ini aku pake kapas dulu Kayak ditaro di kapas baru diaplikasiin disini Cuman kalo lagi mager Kadang aku cuman begini doang Nih Kayak gini Terus aku tap-tap ya Aku iniin Aku swipe-swipe Apa sih bahasanya ya Aku aplikasiin gitu aja nih Aku aplikasiin kayak gini Di bekas lukanya Tuh sampe dia meresap Bisa dipake di kaki juga ya Bahkan ini aku lebih sering pake di kaki sih Dan ini juga Ini kayak dua ini mantul banget gitu loh Kalian bisa pake dua-duanya sekaligus Tapi bisa pake salah satu Tergantung kalo misalnya lukanya Tinggal bekasnya pake ini Tapi kalo misalnya lukanya masih ada luka gitu Masih merah-merah Pake yang si Natura spray ini Tinggal di spray Terus kalian tap-tap aja sampe meresap Dipakenya setiap hari Pagi sama mau tibur Jadi abis mandi pagi nih Abis tap-tap yang tadi tuh pake ini Terus mau tibur Jadi kalian pake ini Step terakhir yaitu lotion Dan yang aku pake ini masih dari Scarlet Aku sampe koleksi guys Aku punya yang variannya Charming Freshie Sama yang terbarunya Yaitu Jolie Sekali itu tuh punya lima varian lotion Dan yang aku punya cuman tiga Sisanya tuh romansa sama fantasia Kalo gak salah yang ini nih Jujur aku suka banget deh Sama cara packingnya Scarlet Karena ini aman banget ya boxnya Ini udah ada bubble wrapnya juga Jadi si produknya ini Gak akan pecah Dan gak akan ketimpa-timpa Sama pake-pake yang lain Jadi bener-bener aman banget tuh Tuh kan masih aman Aman semosa Yang kesempatnya lagi adalah Disini tuh dia ada tutupnya Jadi kalo misalnya kita lagi gak pake produknya Ini bisa ditutup kayak gini Terus kalo misalnya kita lagi gak Eh lagi mau pake Ini bisa dibuka Tuh bisa dicopot Ini juga ada tulisan open sama stop Kalo misalnya kita mau pake Tinggal diinin ke kiri tuh Terus kalo misalnya kita udah gak pake produknya Mau kita tutup tinggal diinin ke kanan Tuh Jadi produknya gak keluar Gitu Aman banget kan Dari packagingnya Langsung aja aku mau pake Sumpah si lotionnya Scarlet itu gak pernah gagal ya Wanginya tuh bener-bener Aduh enak banget Sumpah ini enak banget wanginya Ini teksturnya juga lembut banget Dan wanginya tuh Sumpah gak bohong Ini enak banget Ini kayak Wanginya YSL Black Opium Odu Perfume itu loh Nih yang kayak gini Tuh Wanginya sangat high class gak sih guys Scarlet yang jual ini sama ya Sama yang lain Fungsinya itu untuk mencerahkan Menutrisi kulit Sama melembabkan Ini tinggal diaplikasiin aja Secara merata Di tangan Terus kalo misalnya kalian ngerasa Ini agak kebanyakan Aku tadi kayaknya agak kebanyakan Pake aja di kaki Atau di mana gitu Ini juga biasanya aku pakenya di kaki ya guys Tadi aku coba Taruh sedikit produknya disini Buat aku bandingin wanginya Kalo ini tuh yang varian Charming Dan yang ini yang Freshie Dan setelah aku cium tadi tuh Kalo ini tuh wanginya kayak Wangi-wangi floral gitu loh Kalo misalnya yang baru ini Ini aku gak bisa ngerasin wangi-wangian ya Tapi kalo misalnya mau dibandingin tuh Ya parfum CYSL Black Opinium ini Tuh Wanginya persis kayak kurang lebih 11-12 sama itu Bener-bener Aduh enak banget ini Gue akan nunjukin before Dan ini afternya Tuh liat Ini warnanya bener-bener masih natural gitu kan Kayak cerah banget Gak yang putih Kalo putih kan itu skin tone ya Ini enggak Ini bener-bener mencerahkan Terus kayak Aku kan masih termasuk sawo mateng Ini gak bikin abu-abu sama sekali Walaupun kalian yang liat ini in real life Ini gak bikin abu-abu Jadi kayak yaudah keliatannya Tengahnya tuh cerah gitu loh Ya tuh Cerahnya tuh cerah natural guys Gak yang mentereng gitu Dan langsung Ngubah warna skin tone tuh Gak mungkin banget kan Suka banget sumpah Sama losina scarlet Ini kalo misalnya kalian pake rutin Pagi-malem setiap hari Ini ngebantu banget Ngelangin bekas luka Mau itu di tangan Mau itu di kaki Karena rakyat aku juga udah mulai Mulus Dan mulai bekas luka Udah mulai ilang tuh Karena pake step-step ini Jadi kalian ikutin aja Ini kandungannya Ada ketatayan Vitamin E Niacinamide Sama kojic acid Maksudnya untuk mencerahkan Menutrisi Sama melembabkan kulit FYI Semua produknya scarlet itu Not tested on animals Dan semua produknya itu Per produknya Harganya cuma Rp75.000 Jadi kalo misalnya kalian mau Nanti linknya akan aku taro Di description box aku Setelah aku pake step-step ini Secara rutin Ini dia hasilnya Ini harus sabar ya Dan aku ngilangin ini tuh Sekitar 3 bulan 4 bulanan Emang agak lama Karena apa? Karena waktu itu aku sempet Meliburkan step ini Aku sempet gak rutin pake ini Tapi kalo misalnya kalian bener-bener rutin Mungkin 2 bulan itu udah ilang Kuncinya apa? Harus sabar Dan harus telaten Oke? Begini dulu video dari aku Semoga ini bisa menjadi Referensi untuk kalian Dan bisa bermanfaat juga Buat kalian Kalo kalian suka Jangan lupa di share Like, comment, dan subscribe Makasih Dadah Sub indo by broth3rmax